Intro Hai kalor, semua orang kalian semuanya Saya Marcel Wen dan tentunya senang sekali Di siang hari ini saya masih bisa membuat video untuk kalian semua Dan di video ini saya akan meramalkan Ada 6 sodiak yang hokinya itu bagus banget Di pertengahan Juni ini ya Di pertengahan bulan, kira-kira kamu termasuk Atau tidak yang paling beruntung Banyak keberkahan gitu Keberuntungan gitu, nanti kita akan lihat dari kartu-kartu Saya, tapi sebelum saya mulai videonya seperti biasa Jangan lupa subscribe, jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi Ketika saya upload video terbaru ya Karena setiap harinya saya akan upload terus Di jam 10 siang maupun live di malam hari ya Tapi seringnya pagi saya upload jam 10 siang Tentang masalah jodoh Tentang masalah keuangan Semuanya dibahas ya Ramalan sodiak, ramalan siang maupun ramalan artis juga Dan buat kalian juga Yang pengen konsultasi secara pribadi Saya pengen curhat langsung dari Segi perjodohan, keuangan, rejeki, rumah tangga, asmara Pengen nanya silahkan DM ke Instagram Zadat Marcel Wen Yang pengen curhat-curhatan juga secara personal Mungkin kalian punya problem masalah rumah tangga Perceraian Kok mau nanya aku sama dia bakal cocok gak sih hubungannya Kok kayak berantem terus Kok dianya kayak selingkuh ya Kok aku maafin gak sih kok Misalnya kayak gitu ya Pengen nanya pendapat, pengen nanya solusi Silahkan DM ke Instagram Jangan lupa di follow ya Yang gak punya Instagram Bisa ke WA Nomernya ada di bawah sini ya Di 0878 9947 1009 ya Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya Kalau udah langsung aja saya akan mulai ya Di video kali ini saya akan meramalkan ya Ada 6 show yang hokinya Bagus banget di pertengahan Juni Ya jadi kayak banyak keberuntungan yang datang sama kamu Keberuntungan itu macam-macam ya Bisa juga berupa momongan Berupa perkenalan, jodoh gitu ya Ataupun kayak usahanya mulai lancar Banyak rezekinya kayak gitu ya Karena namanya Apa namanya Hoki itu bisa datang sewaktu-waktu Kapanpun, dimanapun kayak gitu ya Nah kamu termasuk ataukah tidak Nanti kita akan lihat dari kartu-kartu saya Dan tentunya akan saya cari dulu kartunya Nanti kita akan ambil di kartu yang pertama ya Yang bakal terlihat hokinya bagus di pertengahan Juni Menurut prediksi saya Atau menurut rawangan saya ya Di kartu yang pertama ya Sodiak ini tipe karakter Sodiak yang orangnya ini Suka bersih dan suka rapi Ya dia tuh gak suka kotor Gitu ya Kekusut, lecek, berantakan Paling gak suka Karena dia tuh sangat memperhatikan penampilannya Bagi dia tuh penampilan nomor satu Apalagi kalau cewek ya Dan dia tipe karakter orang yang sedikit narsis Dan tipe karakter orang yang memang Apa ya Mudah bergaul Humble, ramah, humoris Enak diajak ngobrol Punya banyak temen Relasinya banyak Orangnya kayak gitu Dan gambaran saya temen-temen Intinya di bulan Pertengahan Juni Kamu tuh memiliki hoki yang bersinar Memiliki hoki yang bagus Keberuntungan yang tinggi Baik berupa jodoh Baik berupa usaha yang lancar Kayak gitu ya Mungkin kamu ngelamar-lamar Ternyata keterima Itu kan hoki juga gitu ya Punya anak lagi Atau punya Momongan Bisa juga Disini ada Virgo Hoki-mu di pertengahan Juni Bagus banget ya Nanti kita akan lihat lagi Di kartu yang kedua Kira-kira kamu termasuk Atau tidak Saya cari kartunya Nanti kita akan lihat Di kartu yang kedua Yang bakal hoki Di pertengahan Juni 2024 ya Karena ini udah masuk Pertengahan ya Di kartu yang kedua Sodaq ini tipe karakter orangnya Memiliki pemikiran yang kuat Atau insting yang kuat Orangnya ini Tipe karakter orang yang setia Kalau udah satu ya Konsisten dan dia Nggak mau gonta ganti pasangan Ya dia orangnya ini baik Menghargai orang lain Tapi sekalinya dia dikecewakan Dia akan ngerasa trauma Sama orang yang pernah mengecewakannya Karena dia berjiwa perasa gitu ya Perasanya tuh sensitif banget Jadi kayak gampang tersinggung Gampang kasian Gampang gak enakan Gampang sakit hati Orangnya kayak gitu ya Dan menurut prediksi saya Atau menurut rawakan saya Di bulan Juni pertengahan Kamu memiliki hoki yang bagus Keberuntungan yang tinggi Baik secara finansial Baik secara perjodohan Ngomongan Atau hal-hal yang lain ya Disini ada Pisces Di kartu yang kedua ya Pisces masuk di kartu saya Bakal ada hoki Atau keberuntungan yang bagus Di pertanganan Juni ya Nanti kita akan lihat lagi Di kartu-kartu yang berikutnya ya Tapi sebelum saya lanjutkan Saya akan infokan dulu Buat kalian yang pengen diramal Langsung secara pribadi ke saya Pengen curhat mengenai jodoh Ngomongan usaha Keuangan Rezeki rumah tangga Pengen nanya Oh aku sama dia cocok gak sih Kalau nikah gitu Bakal banyak berantem gak sih kok Atau hal-hal baik Apa yang bisa aku dapetin Misalnya kayak gitu ya Silahkan DM ke Instagram Saya diatmarchalwen Yang pengen curhat-curhatan juga Secara personal Mungkin kalian punya problem Masalah perceraian Rumah tangga Udah di ujung tanduk Atau mungkin kalian penat Sama kehidupan kalian ya Pengen curhat pribadi ke saya Silahkan DM ke Instagram Jangan lupa di follow ya Yang gak punya Instagram Silahkan ke WA Nomornya ada di kolom deskripsi Di bawah sini ya Di 0878 9947 10 1009 Sekali lagi di 0878 9947 1009 Kalau udah langsung aja Lanjut di kartu yang berikutnya Yang bakal hoki Atau banyak keberuntungan Di pertengahan Juni Sancar lo kartunya Kita akan lihat di kartu yang berikutnya Tanpa berlama-lama Di kartu yang berikutnya ya Sodek ini tipe karakter Sodek orangnya berjiwa pemimpin Orangnya itu Kalau ngomong A ya Kalau B ya Dia orangnya tegas ya Dia tipe karakter orang yang Memang gak suka diatur Gak suka dicemburuin Tapi orangnya cemburuan Orangnya kayak gitu Memang egois Dan dia tipe karakter Orangnya ini Suka berpetualang Suka mencoba hal baru Suka berteman Gitu ya Bersosialisasi Pinter menangkap celah Dalam hal usaha Maupun dalam bisnisnya Dia tipe karakter orang yang Memang gercep ya Kalau ngomongin sesuatu Dengan cepat Gak bertele-tele Orangnya seperti itu ya Dan terawangan saya juga sama Bakal ada keberuntungan yang bagus Atau hoki yang bagus Bisa juga Pertama kamu tuh dilamar Itu hoki ya Temenmu lama gak dilamar-lamar Kamu lebih cepat Itu hoki Ya bisa juga Atau yang kedua Kamu punya usaha Usahanya ternyata lancar Bagus ya Intinya juga hoki ya Terus bisa juga Kamu tuh dapet Pasangan yang baik sama kamu Itu juga hoki Ya disini ada Capricorn Keberuntungan kamu tinggi Di pertengahan Juni ya Kita lanjut lagi Di kartu yang berikutnya Kamu termasuk atau tidak Saya taklu kartunya Kita akan lihat Di kartu yang berikutnya Banyak hoki Atau banyak keberuntungan Di bulan Juni 2024 Pertengahan ya Soalnya gini Orangnya berkarisma Ya Gengsian Iya berkarisma Suka dipuji Gengsian Suka dipuji Tipe karakter orang yang Memang baik hati Dia tuh orangnya Care Peduli gitu Sama orang Cuma walaupun Kadang-kadang memiliki Sifat yang egois ya Kalau lagi egonya keluar Udah deh Dia tipe karakter yang Setia dan susah move on Dia tuh kalau udah sayang Sayang banget Bahkan untuk Berpindah ke lain hati Butuh waktu dan butuh Butuh proses yang lama Untuk bisa memulihkan hatinya Kayak gitu ya Karena orangnya bucin Kayak gitu Tapi dia tipe karakter Orang yang setia sih Pekerja keras Bisa diandalkan Orangnya mandiri Kayak gitu ya Dan memiliki Sifat yang pendiam Dan banyak bekerja Gak banyak ngomong Tapi yang penting ada hasilnya Kayak gitu ya Dia orangnya baik sih Tapi kalau sekali jadi kecewakan Ya udah kecewa gitu Kayak Pisces Gambaran saya juga sama Ini kamu bakal banyak Hoki Keberuntungan kamu bagus Di pertengahan Juni Di sini ada Leo ya Leo juga masuk di kartu saya Di pertengahan Juni Bagus banget nih Keberuntungan kamu Lanjut lagi di kartu yang berikutnya Saya ajar lo kartunya Dan tanpa berlama-lama Di kartu yang berikutnya Yang banyak keberuntungan Di bulan Pertengahan Juni Sodek ini tipe karakter orangnya ini Gigi dan pemberani ya Kalau gagal Coba lagi Sampai dia berhasil Mendapatkan apa yang dia inginkan Dia tipe karakter Karakter Sodiak yang orangnya Sangat pekerja keras Sangat pekerja keras Dan dia tipe karakter orang yang memang Gak pernah mau ngerepotin orang lain Lebih mendingan direpotin Daripada ngerepotin Dia itu prinsipnya kayak gitu Orangnya bertanggung jawab Ya Secara watak dan sifat Orangnya mudian Dan emosinya gak stabil Hari ini A Besok bisa B Dia itu bisa berubah-ubah Sesuai dengan moodnya dia aja Kayak gitu Ya Emosinya gak stabil Tapi gambaran saya juga sama Hoki pun bagus Di pertengahan Juni Disini ada Scorpio Masuk di kartu saya juga Scorpio ya Bakal ada keberuntungan yang bagus Buat kamu Lanjut di kartu berikutnya Tanpa berlama-lama Yang bakal hoki di pertengahan Juni ya Sodiak ini tipe karakter yang mudah Bimbang dalam mengambil keputusan Orangnya ini gampang bingung Gampang bimbang Ya Kadang-kadang pelin-pelan Tapi dia tipe karakter orangnya Memang friendly Dan orangnya Bisa menarik perhatian orang lain Gitu Dengan sarannya dia tentunya ya Orangnya suka membuat penasaran Ya Pandai merayu Ya Kalau pasangannya lagi bete Dia pintar ngerayu Orangnya kayak gitu Ambisius dan sangat pekerja keras Dia tuh Kalau udah punya ambisi Harus tercapai Kalau udah punya keinginan Harus tercapai Orangnya kayak gitu Pengen sesuatu apa Beli Kayak gitu Orangnya kayak gitu Tapi baik banget sih Orangnya friendly ya Humoris Menyenangkan Seru dan rame Orangnya Enak diajak ngobrol Gambaran saya juga sama Di Pertangan Juni Hoki-Mu Bagus Disini ada Sodiak Libra Masuk di kartu saya juga Libra ya Nah itulah tadi Ada 6 Sodiak Dan please Jangan di spoiler Jangan dibocorin Di komen Dan buat kalian Yang udah nonton Please silent ya Jangan dibocor-bocorin ya Dan yang pengen konsultasi Pengen curhat langsung Secara pribadi ke saya Tentang jodoh Keuangan kalian Rezeki rumah tangga Gimana mau nanya Misalnya tentang diri kalian Kok aku sama dia Cocok gak sih kok Atau bakal merit lagi Gak sih kok Misalnya gitu Silahkan DM ke Instagram Seriat Marshall Wen Atau Bisa juga ke WA ya Yang pengen konsultasi Pribadi Nomernya ada di kolom Deskripsi Di 0878 9947 1009 Ya Di nomor saya ya Jangan lupa subscribe Jangan lupa di klik Tombol loncengnya Agar kalian selalu Mendapatkan notifikasi Ketika saya upload Video terbaru Sukses selalu buat kalian semuanya Nama saya Marshall Wen Dan sampai jumpa Di video-video berikutnya Thank you Sub indo by broth3rmax